halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel 8 sorry salah solmet 8 9 10 kali ini saya akan membacakan ramalan atau prediksi karir keuangan dan asmara judiak aries di bulan april 2021 saya shuffle dulu kartunya kita doakan semoga kartu yang jatuh ini adalah kartu yang baik-baik kalau yang tidak baik dijadikan pedoman saja untuk perbaikan oke kita shuffle dulu untuk aries karir aduh asmara dulu ya aduh asmaranya parah banget aduh ada yang ada yang bercerai ada yang putus ada yang kecewa terluka sakit hati dan bla 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 kita lihat kartu selanjutnya untuk cinta di bulan april untuk jodiac aries disini ada 10 of sword ada di chariot ada 6 of pentacles beberapa dari kalian yang mungkin sedang berdiri dengan zodiac gemini libra dan aquarius dan ada juga dari elementana yaitu taurus virgo capricorn ada juga dari cancer di chariot untuk asmara aries di bulan april saya melihat disini ada yang mungkin merasa kecewa terhadap harapan kalian harapan apa yang kalian harapkan tidak sesuai terhadap pasangan kalian ini beberapa dari kalian mungkin sudah memilih untuk move on ya beberapa dari kalian mungkin ini merencaran akan bercerai namun saya melihat disini kalian masih ada yang harus kalian pertimbangkan ya mungkin beberapa dari kalian merasa kurang ada keseimbangan antara memberi dan menerima ya mungkin pasangan kalian kurang perhatian atau kurang peduli terhadap apa yang kalian inginkan ya dan ini membuat kalian merasa konflik batin gitu ya akhirnya kalian merasa kecewa sendiri terhadap pasangan kalian karena beberapa dari kalian ini sudah berulang kali merasa tidak dipedulikan ya atau apapun yang kalian minta selalu tidak sesuai ya dengan yang diberikan ya dan beberapa dari kalian mungkin memiliki dua hati gitu ya ada ada yang kalian pikirkan selain pasangan kalian namun disini sepertinya kalian memilih untuk apa fokus kepada diri kalian sendiri kalian menutup diri dari kedua pasangan ini ya mungkin beberapa dari kalian yang sudah menikah ya atau kalian berhubungan dengan orang yang sudah menikah ya dan ini adalah hubungan yang sulit ya kalian antara melepaskan dan mempertahankan tetapi disini saya melihat sudah tidak ada lagi kiat anda untuk mempertahankan hubungan kalian hanya diam saja ya kalian hanya menjalani saja gitu kalian hanya mengikuti saja gitu terserah gitu buat kalian tuh ya terserah apapun yang terjadi ya sudah terjadilah karena pertahan juga sakit ya lanjut juga sama saja karena sudah tidak ada lagi yang membuat kalian bergairah dalam hubungan ini ya coba kita cari lagi ya klarifikasinya semoga ada titik serang ya apakah ya namun disini ada keadilan akan berpihak kepada kalian ya mungkin kalian yang ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum atau perceraian beberapa dari kalian akan mendapatkan titik terangnya ya akan mengambil keputusan dan atau menyelesaikan dengan cara ya melalui tindakan hukum ya penyelesaiannya ya beberapa dari kalian juga mungkin mulai beralih kepada seseorang yang dirasa ini adalah seseorang yang pantas ya yang cocok sesuai dengan harapan kalian kalian mungkin beberapa sudah berangan-angan untuk mendapatkan seseorang di luar sana selain orang yang ingin kalian tinggalkan ini dan mungkin kalian akan mendapatkan ya apa yang kalian harapkan ini kalian mungkin akan bertemu dengan soulmate kalian ya ada kesempatan gitu kesempatan berpihak kepada kalian ya jadi beberapa dari kalian mungkin akan rasa sakit kalian yang akan terobati ya keadilan berpihak kepada kalian ya kita cari lagi apakah kalian akan bertemu dengan soulmate di bulan april atau dengan siapa seseorang ini seperti apa gambarannya oke berapa dari kalian mungkin berdiri dengan seseorang yang berbeda ya dari segi agama usia ya tempat tinggal berbedaan prinsip berbedaan karakter kalian ya dan ini sangat kuat ya namun kalian bisa saling menerima disini saya melihat ya kalian memandang seseorang ini adalah seseorang yang sempurna ya mungkin dari kalian sudah pernah menjalin hubungan sebelumnya ya dan disini seseorang ini pun merasa kalian dia melihat perubahan kalian ya aura positif kalian ini membuat dia semakin terpikat atau tertarik kepada kalian jadi melihat kalian ini sesuatu yang sempurna di mata dia sesuatu yang semakin hari semakin nyaman gitu oke kita lanjut di kartu berikut ada ten of cups ya saya melihat disini ada kebahagiaan yang akan kalian dapatkan mungkin beberapa dari kalian butuh refreshing ya nikmati nikmati apa yang seharusnya membuat kalian merasa bahagia rasakan itu ya nikmati itu sekarang juga jangan menunggu ya kebahagiaan itu kan harus dirasakan ya harus kalian dari diri kalian sendiri ya kalau kalian memilih untuk melow melow gitu ya kalau kalian memilih untuk masih mengingat masa lalu yang parah-parah banget gitu yang menyakitkan disini kalian akan mungkin merasa sedih tapi tidak lama ya jadi segeralah move on ya berpindah dari situasi tidak menyenangkan ke yang menyenangkan saat ini juga ya karena kebahagiaan itu akan datang kepada kalian dalam waktu dekat di antara ketidaknyamanan atau kesakitan yang kalian alami ini ternyata itu hanyalah sebuah cobaan yang justru akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa buat kalian ya 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 seseorang merasa bahwa kalian ini adalah sosok yang bisa menciptakan kenyamanan buat dia ya bisa membuat dia bahagia bisa mengarahkan dia yang menuntun dia kalian itu adalah sosok yang dewasa ya yang bisa dijadikan penutan ya pokoknya perfect lah di mata dia itu kalian itu adalah sosok yang sempurna jadi apapun perbedaan kalian disini itu bisa ditepiskan karena dia merasa ya dia tidak bisa memungkiri hatinya bahwa dia bahagia dengan kalian ya dia juga sudah lama dia menantikan pasangan seperti kalian ini dia juga sudah menunggu dia sudah berangan-angan mendapatkan sosok seperti kalian ini ya ya Allah alam ya ini hanya sebuah eh sabar begitu ya jadi beberapa dari kalian ini ya menikmati saja kebahagiaan kalian saat ini buatlah diri kalian bahagia ya dan bagiakan orang sikirnya kalian ya dan bagikan rasa bahagia kalian ini kepada keluarga kalian orang-orang yang terdekat kalian ya dengan begitu kalian akan merasakan kebahagiaan bersama ya oke ya kita lanjut ke karir dulu ya jadi gitu ya seperti itu percintaan kalian di bulan April ini untuk karir untuk lebih detailnya tentang percintaan nanti saya akan buat satu video lagi ya tentang perasaan kamu dan dia karir karir disini saya melihat ada potensi untuk kalian menjadi maju dalam karir karena Aries kalian adalah seorang pemimpin ya sekali lagi kalian adalah seorang pemimpin ya jadi jangan takut ya kalian bulan April ini adalah kesempatan untuk kalian mengembangkan atau apa ya menunjukkan mengeluarkan semua potensi kalian ya sebentar jadi ya kalian di bulan April ini akan semakin maju ya jadi gunakan semua potensi kalian sebagai seorang pemimpin kalian adalah seorang leader ya jadi tetap konsisten ya ya sesuai dengan bakat-bakat yang kalian punya ya keluarkan semua ya jangan lupa ya buat Aries karir kalian ini ya bergantung kepada apa ya bergantung kepada ini yang maha kuasa jadi jangan lupa untuk mendekatkan diri ya lebih mendekatkan diri ya karena disinilah kunci kekuatan kalian agar kalian tetap terarah karena saya melihat disini Aries ini kan kadang kalau sudah terpengaruh ya dengan situasi yang tidak menyenangkan maka kalian akan menjadi down ya gampang down gampang terprovokasi ya jadi kekuatan kalian itu hanyalah doa ya bermeditasi fokus untuk meminta memperkuat fokus kalian itu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya dengan begitu ya dengan fokus kalian mendekatkan diri kepada Tuhan sampai disini kalian akan semakin terarah ya untuk menjadi pribadi yang lebih konsisten ya disini ada healing jadi apapun problem kalian ya permasalahan pribadi kalian jangan kalian gabungkan dengan pekerjaan ya jadi sembuhkan dulu hati kalian ya jangan dulu fokus ke hal lain kalau sudah menyangkut karir ya sebelum kalian berangkat kerja atau sebelum kalian masuk ke bisnis atau sebuah usaha ya kalian harus menyembuhkan hati kalian membersihkan dulu pikiran-pikiran negatif kalian agar ini usaha kalian ini lebih optimal ya dalam mengeluarkan semua potensi-potensi kalian itu ya kalian harus berpikir positif dulu ya mencuci otak kalian dulu ya supaya ketika kalian melangkah ke pekerjaan ya kalian lebih fokus pada tujuan kalian ya ya disini saya melihat ya jangan tergoda dan jangan membawa permasalahan percintaan kalian ya apapun itu ya jangan kalian kait-kaitan dengan pekerjaan ya ini sangat berpengaruh ya jadi tetap fokus ya jadi kalau beberapa dari kalian ada seseorang yang mungkin berhubungan dengan atasan kalian ya mungkin akan perhatian dia kepada kalian ya karena dia senang dengan kinerja kalian ya ini mungkin membuat kalian adanya chin lock ya cinta lokasi ya dan setiap fokus setiap seimbang ya jangan sampai perasaan kalian ini larut dan terbawa sehingga ini mengganggu ya fokus kalian terhadap pekerjaan karena ini akan berpengaruh ya jadi ini ya di two of pentacles ini menunjukkan bahwa kalian tetap harus berpikir seimbang ya jadi apapun yang membuat kalian bahagia atau apapun membuat kalian kecewa ya atau merasa disaingi oleh seseorang di dalam pekerjaan kalian tetaplah fokus ya tetaplah fokus kepada pekerjaan kalian ya jangan terpengaruh ya seimbangkan sekarang kita masuk ke keuangan ya keuangan sorry itu ada orang kerja ya di depan rumah jadi agak bersih maaf ya keuangan kalian disini ada king of pentacles ya seperti hanya kalian adalah seorang emperor maka kalian adalah seorang pengatur kalian adalah seorang pemimpin ya jadi jadilah seorang pemimpin yang bijaksana ya karena bakat-bakat kalian ini ya potensi kalian ini ya fokus kalian ini ya kalian-kalian ini ya akan menghasilkan mendatangkan pundi-pundi uang yang sangat bagus di bulan April ini ya sangat baik ya lumayan pokoknya jangan lupa bersyukur banyak-banyak mendekatkan diri dan bersyukur kepada Tuhan karena selamat ulang tahun kepada Jodiak Aries di bulan April bagi yang ulang tahun selamat ulang tahun semoga anda makin sukses makin bahagia hidup kalian makin terarah saya melihat di sini kalian kesempatan kalian untuk menjadi seorang leader akan kalian capai di sini jadilah seorang pemimpin yang baik pengatur yang baik dan adalah seorang pemerintah suka pemerintah jangan lupa menjaga keseimbangan ego antara ego dan logika kalian agar ketigasan kalian ini seimbang jangan sampai apapun yang kalian utarakan atau kalian perintahkan ini membuat rekan rekan kalian merasa kurang menghargai kalian jagalah privasi kalian jagalah ibu kalian tetaplah bijak dalam mengatur menjadi seorang pemimpin dari satu tim keuangan kalian akan sangat bagus pokoknya kalian mencapai apa yang kalian impikan dan bahkan ada yang tidak terduga tidak terduga akan datang kepada kalian dalam hal keuangan ini saya cari lagi jangan ragu untuk memilih suatu ada tawaran promosi kenaikan pangkat atau jabatan jangan ragu ambil keputusan kalian dituntut untuk tetap fokus karena untuk hal pengewangan kalian tetap akan mendapatkan sesuai dengan apa apa yang kalian berikan apa yang kalian kerjakan ada kesuksesan buat kalian disini mungkin beberapa dari kalian harus melakukan syukuran atau karena ini belum puasa juga jangan lupa memberikan sedikit dari hasil kerja kalian itu rezeki kalian itu dibagi-bagi sedikit kepada orang-orang yang membutuhkan ini adalah kesempatan kalian untuk beramal untuk mempertahankan posisi kalian kesuksesan kalian ini disini beberapa dari kalian silahkan kalian menemukan format kalian beberapa dari kalian mungkin akan tercukupi dalam finansial dan akan finansial ini akan membantu kalian untuk menentukan tanggal pernikahan atau mungkin akan pertunangan acara pertunangan jadi tetaplah fokus jaga fokus kalian jangan boros kumpulkan semua investasikan kemasukan kalian karena ini keselesaian kalian kali ini itu bisa membawa hasil jangka panjang jadi kalau kalian terlalu boros maka kalian tidak akan punya pegangan untuk bulan-bulan berikutnya jadi tetaplah fokus dan jaga keuangan kalian beberapa dari kalian jangan membahagiakan diri sendiri saja mendapat rezeki dengan berbagi kepada orang tua keluarga ya meringankan beban mereka ya namun jangan terlalu berlebihan dalam pengeluaran ya tetaplah ingat bahwa kamu harus punya pegangan ya simpanan gitu simpanan keuangan kalian kalian harus tetap berhemat ya oke sampai disini dulu untuk Aries tentang asmara karir dan keuangan semoga ini menginspirasi semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh